Intro Halo semuanya, selamat datang balik di review reaction Kamen Rider Gacat episode ke-16 Jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya aja Let's go By the way, katanya episode 16 ini adalah lanjutan dari movie Tapi disini kita bisa ngeliat preview dari episode 15 kemarin Tuh kan bener ini ada adegan dari movie Gak nyangka bisa dapet sebanyak ini Buset, udah banyak banget Wow, ih, keren-keren amat Keku kami akan sangat ramai ketika Natal, jadi aku butuh bantuan Cuman Rene doang, satu-satunya pilihan Episode 16, krisis ketika Natal, tragedi Orochi Dia sudah mulai bergerak Ini hadiah dari Tuan Geryon What? Apa itu? Hah? Menyatulah dengan emas? What the heck? Wonjir! Tolong aku Kalau anak-anak pasti akan senang menerima hadiahnya Saatnya untuk kimia What the... Hah? Oh iya, itu ada Rene tuh di dapur Itu! Unicornelnya si Rene Itu dia dapetnya di movie Cincinnya Rene Ini cincin pemberian ayahku Apakah itu kejadian di movie? Kayaknya sih iya Aku terlalu banyak menggunakan kekuatan pada saat berubah sebelumnya Oh my god, ini lagi ngebahas adegan movie Soalnya di movie si Rene emang berubah kan jadi image Supana? Eh dia dimana ini? Bener-bener kembali seperti semula Lah, emang senjatanya kenapa? Oh yang minta buat ngambil Dread Driver tuh si ini tadi Profesor Kyoya Kyoka Kudo Fuga pasti masih hidup Kita tinggal nunggu dia sampai muncul What? Ini masih dalam tahap modifikasi Oh itu! Oh Driver! Gacart! Mirip dengan punya dia Berbeda dengan Valvarad yang cuma bisa pakai satu kemi Akan melampaui kekuatan Drivernya Hotaro Si Kejiki sendirian Wanjir! Oh ada Hotaro juga What the hell? Naga! Ular! Oh Orochi! Wanjir! Nembakin apa ini? Wah! Jadi! Hah? Jadi apa nih Kejiki? Wanjir! Ditembakin sama Hotaro Weh! Apa tuh yang pecah? Jadi kamu Kamen Rider ya? Oh ngilang! Dia membatu Terus diapain ini sih Kejiki? Wuh! Banyak pembatuan di seluruh kota Seluruh kota akan jadi batu dalam satu jam Oh! Muncul lagi! Ringge! Wanjir! Dua-duanya sekarang Oke! Sepanah! Aku pikir aku bisa membantumu Jadi aku terlibat dalam pembuatan Driver Muridku! Aku adalah alchemist tingkat atas Teiko! Gue suka sih dengan penyebutannya Oke! Sepanah! Oke! Berhasil dihindari-hindariin Oh! Pakai mirror! Jungle Raidenji Oh! Dipetirin! Anjir! Meldak dong! Kami Capture tapi Gak ada kemi-nya! Oh iya! Yang pertama itu Belnya udah dihancurin sama si Hotaro Tapi yang kali ini masih ada Yamata no Orochi Oke Rine! Anjir! Membakin matahari bro! Oh! Wow masih banyak! Senang bertemu denganmu Kamen Rider Eksperimenku menarik minatmu kah? Aku akan senang kalau kamu ikut membatu Anjir! Gede banget! Dia ini mengincarku Aku adalah Kamen Rider Iya! Si sepadanya kayak Anjir! Sombong juga ya lo? Aku akan mengalahkanmu dan menyelamatkan semua orang Oh iya! Harus pake si Needle Hawk ya Supaya bisa terbang Eh! Padahal pake UFO X juga bisa kan? Fleiros! Oh anjir! Sekali tebas dong! Eh! Gak ngefek! Apa kamu menikmati eksperimenku? Anjir! Si Hotaro ngamuk banget disini Waduh! Ada satu yang malah ngincer Spanner dan Rine Anjir! Wah! Kena dong! Waduh! Itu hadiah buat ibu si Hotaro Wait! Drivernya nyala Anjir! Apa ini? Oh ini gajah diegdreke! Oh yang lain pada kaget juga Anjir! Keren banget co! Buset! Seriusan keren Woy! Gelok! Anjir! Palet bank Eh! Kartunya juga warna merah Anjir! Apaan itu? Cuman Nahan-nahan gitu doang Yeh! Kami slas! Oh anjir! Ih! Satu kali serang dong! Oh syut! What the hell? Wanjai! Barney Viva! Gelok! Yamatano Orochi dihabiskan sendirian Wait! Ini apa lagi? Laki Siska! Eh malgam biasa Oke! Si Daybreak yang masih bertarung ya Kamu hanya punya dua pilihan Lo mau nyerahin semuanya pada aku Atau meraih masa depan dengan tanganmu Aku milih dengan menggunakan tanganku Oke jadi Grateful Engine Oh si X-Rack Anjir! Berubahnya gitu Keren amat! Anjir! Mau ngancurin dong Oh! Jadi si UFO X Oke ngeliat dengan santuy Oh ini serangannya gua suka sih Karena unik banget Dan pas di Rider Kick Yaudah dia gak bisa ngapa-ngapain Wanjai! Oh itu pembantuannya Jadi ilang semuanya Anjir! Dapet Yamatano Orochi dong Keren juga menangnya Anjai! Oh inilah Kesis ya Langsung kabur Oh iya hadiah yang mau dikasih Shihotaro tuh sebenernya apaan ya? Bross ya? Oke kita balik ke Tridak Sister Kwan Grion! Uy ada disini! Sepertinya kesenangan baru Menanti kita di tahun baru Anjai! Bawa rubik emas dan Ih! Kelihatan keren sih Si Grion ini Oke Minato Akhirnya tiba ya Hah? Momen ini What? Itu alter Apa sih? Extension tambahannya Dan ya itu dia reaction Untuk episode 16 Dari series Kamen Rider Gacak Episode ini Sebenernya Episode Natal ya Ya dari judul pun Ini udah ada Natal-Natalan Ya intinya sih Di episode kali ini Ada beberapa hal yang terjadi Dari mulai Kemunculan Glion Glion Glidon Ya pokoknya Glion Boss Paling tinggi Dari Tridak Sister Dia muncul Ngelakuin Eksperimen Atau Ngasih hadiah Kesilakesis Dan hadiahnya itu Kayaknya si Kemi-nya si Jamatano Orochi Tapi yang gila adalah Bener-bener Jadi Malgam Super-super Besar Banget Awalnya Semuanya tuh Bener-bener Ya gak ada yang berkutik Buat ngadepin si Malgam yang super gede ini Hingga satu momen Dimana muncul Gachard Kedua Ya kalau dari spoiler Namanya itu Gachard Daybreak Gachard warna emas Terus dia itu Pake attachment Tambahan Dan Keliatan Super-super Keren Kuat Banget Dia ngalahin si Malgam raksasanya itu Kayak Ya easy-peasy Banget Dan tugas Hotaro Cuman buat tinggal ngalahin Versi malgam Tubuh aslinya aja Yang kecil Hal yang menarik adalah Si Gachard Daybreak ini Tau Kalau si Gachard Yang Kita nih Jaguan kita adalah Hotaro Ichinose Apakah si Hotaro Emang udah Seterkenal itu Atau si Gachard Daybreak ini Tau sesuatu Tentang Hotaro Soalnya dia bilang Lu Hotaro Punya dua pilihan nih Mau gue yang Nanganin Atau Lu menggapainya Dengan tangan lu sendiri Dan ya disitu Si Hotaro Milih buat Ngegapainya Dengan tangannya sendiri Lalu berikutnya Di momen-momen akhir Kita bisa ngeliat Adegan Minato Sensei Yang bilang Akhirnya Tiba momen ini Apa maksudnya Cuy Oh ya Jangan lupain juga Adegan Sepanah Dengan Senseinya Dengan gurunya Profesor Kyoka Disitu diliatin Kalau si Profesor Kyoka ini Lagi nyiptain Sebuah driver Yang bakalan dipakai Oleh Supanah Lalu juga Ya Adegan ini Bukan adegan sih Lebih tepatnya Episode ini Emang beneran Lanjutan dari Versi Winter Movie Dengan Kamen Rider Gids Soalnya Si Rine Udah Dapet kegugatan Majed Bahkan kita Diliatin Kedua keminya Si Unicorn Sama The Sun Jadi Jadi Cukup Cukup Itu Untuk Review Episode 16 Dari Seris Kamen Rider Gacat Terima kasih banyak Buat yang udah Menonton Dan sampai jumpa Di video-video berikutnya Bye Ciao Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Dur